Tiga caleg terpilih partai Golkar yang mendukung pasangan Capres-Cawapres, Joko Yudodo Yusuf, kala akhirnya dipecat partainya. Namun ketiga kader Golkar itu menolak pemecatan tersebut karena dinilai menyalahi aturan partai. Konflik internal Golkar berujung pemecatan sejumlah kader Golkar dari keanggotaan partai. Tiga caleg terpilih Golkar, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Pumpida Hidayatullah, dipecat lantaran tidak sejalan dengan partai dalam mendukung Capres-Cawapres. Ketiganya dipecat karena memilih mendukung Jokowi-JK. DPP Golkar juga telah mengirim surat rekomendasi ke KPU untuk membatalkan keterpilihan tiga kadernya itu di DPR. Menanggapi pemecatan tersebut, Agus Gumiwang menyatakan pemecatan itu menyalahi aturan partai karena ia bersama dua kader lain yang dipecat tak pernah mendapatkan surat teguran atau undangan dari mahkamah partai. Ia pun menyayangkan sikap Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakri, yang melakukan pemecatan secara sepihak. Di dalam PO itu diatur adanya surat teguran. Faktanya kami bertiga tidak pernah sekalipun, apalagi dua tiga kali mendapatkan surat atau menerima surat teguran dari DPR Partai Golkar. Tidak pernah sama sekali. Sementara itu Pumpida Hidayatullah menilai, elit partai telah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan ketiganya telah melalui tahapan konsolidasi oleh partai sebelum dipecat. Banyak sekali statement-statement yang mengatakan bahwa contohnya misalnya kami bertiga sudah dilakukan dengan secara proses secara benar. Sudah diminta klarifikasinya, sudah diberi surat peringatan dua kali, kan begitu. Nah ini kan kebohongan publik yang disampaikan oleh elit-elit partai. Kisru di tubuh Golkar memanas setelah Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, membawa partainya masuk dalam koalisi permanen yang mendukung Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kisru itu semakin kuat setelah KPU menetapkan Jokowi Dodo Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sebagian petiki Golkar medesak musyawarah nasional digelar tahun ini untuk mengganti Ketua Umum. Harapannya arah koalisi bisa berubah setelah pergantian pengurus. Namun pendukung Abu Rizal Bakri menolak dan tetap berpegang pada rekomendasi MUNAS tahun 2009 bahwa MUNAS selanjutnya digelar pada tahun 2015. Tim Liputan Berita 1